Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehar walafiat Pada video kali ini kita akan mereview satu unit Kawasaki yang model klasik Disini sudah ada Kawasaki W175TR model year 2025 Nah ini dia unitnya sudah ada di hadapan kita Jadi pada video kali ini kita akan melihat ya Detail tampilan untuk W175TR model year 2025 Nanti akan kita lihat tampilannya dari segala sisi Dari belakang, samping, kiri, kanan, dan depan Kemudian nanti saya juga akan menyampaikan informasi mengenai spesifikasi ya Untuk W175TR ini sekilas Kemudian pastinya nanti saya juga akan menyampaikan informasi update harga terbaru Dan check sound berikut test ride nya Oke jadi langsung aja yang pertama kita lihat tampilannya dulu sob ya Jadi untuk W175TR model year 2025 Varian warna yang tersedia hanya satu varian warna aja sob ya Ini adalah warna ebony kalau warna di katalognya Atau warna hitam ya simpelnya Seperti ini Kita lihat tampilannya dari belakang dulu sob Untuk spotboard bagian belakangnya ini polos aja berwarna hitam dengan material plastik ya Kemudian kita bergeser ke bagian samping Nah untuk di bagian samping Ini ada cover yang di bawah jognya Ini full berwarna hitam Dikombinasikan dengan logo W175TR Nah untuk logo W175TR ini menggunakan material stiker atau dekal sob Oke kemudian kita bergeser lagi ke bagian tanki ya Untuk bagian tanki nya ini juga full berwarna hitam ya Disini sudah di kombinasikan dengan logo TR Dan ada logo Kawasaki Nah untuk logo TR dan Kawasaki nya ini menggunakan material stiker atau dekal juga Kemudian pada tanki nya juga sudah dilengkapi dengan tank pad ya Di sisi kiri dan kanannya Oke seperti ini tampilannya dari samping ya Berikutnya kita lihat tampilan dari depan sob Untuk front fender atau spotboard depannya ini polos aja berwarna hitam Kemudian untuk headlamp nya juga Di belakang ring berwarna silver ini juga full berwarna hitam ya Kemudian untuk speedometer nya juga cover nya ini full berwarna hitam Oke seperti ini tampilan dari depan Nah selain itu untuk velek nya kemudian kenalpot nya Ini juga semuanya full berwarna hitam Jadi cukup gagah sob ya W175 warna ebony ini ya Sangar gitu sob Karena sangat dominan sekali dari mulai blok mesin semuanya ini berwarna hitam ya Sampai swing arm kemudian velek nya semuanya berwarna hitam Seperti ini tampilan untuk W175TR model year 2025 Untuk varian warna hanya ada satu ya ini dia warna ebony atau warna hitam Oke berikutnya kita lihat sekilas untuk spesifikasinya Ya untuk spesifikasinya W175TR 2025 ini belum ada perubahan ya Dengan weight W175TR 2024 dan sebelumnya Jadi disini menggunakan mesin 177 cc single cylinder Berpendingin udara ya untuk supply bahan bakarnya menggunakan karburator ya Kemudian untuk transmisi disini menggunakan transmisi 5 percepatan Dapat menghasilkan tenaga sampai 13 PS pada 7500 RPM Kemudian untuk starting system disini menggunakan electric starter aja sob Nah untuk W175TR ini juga tidak tersedia untuk kickstarter nya Oke kemudian untuk roda ya Disini roda masing-masing berukuran ring 17 Untuk ban belakang disini menggunakan ban dengan ukuran 100x90 100x90 ring 17 Kemudian untuk roda depan itu digunakan ban dengan ukuran 80x100 ring 17 80x100 ring 17 dari brand IRC ya Dari brand IRC Kemudian untuk pengereman Pengereman depan itu menggunakan cakram ya Untuk ukuran diameter cakramnya menggunakan ukuran 220mm dual piston Oke itu untuk pengereman depan Sementara untuk pengereman belakang disini menggunakan pengereman tromol atau drum Ya seperti itu Jadi yang untuk pengereman depan aja ya Menggunakan cakram Dan untuk W175TR TR itu singkatan dari tracker ya sob ya Jadi disini Kawasaki mengeluarkan model klasik ini yang ala-ala smithrail Seperti itu sob Nah bisa kita lihat ya Jarak dari spotboard depan ke ban nya ini sangat jauh sekali sob ya Jadi pastinya ini sangat memberikan kenyamanan ketika kita melalui jalan-jalan berlumpur Jadi kita gak takut lengket-lengket tanah disini gitu sob ya Karena jaraknya ini cukup jauh Dan untuk W175TR ini juga sudah langsung dilengkapi dengan skid plate Nah ini adalah aksesoris bawaan Aksesoris resmi ya dari Kawasaki Jadi kalau sobat beli W175TR sudah langsung dapat skid plate nya ini sob Oke kemudian untuk W175TR ini Bobotnya ya atau beratnya itu 121 kg 121 kg dalam keadaan tanki penuh Dan untuk kapasitas tanki ini dapat menampung bahan bakar sampai 7,5 liter ya Nah ini untuk kapasitas tanki nya ini memang lebih sedikit dibandingkan W175SE atau W175KV Karena memang disini tanki nya ini lebih ramping gitu sob Ya menyesuaikan dengan konsep trackernya gitu sob ya Kemudian berikutnya saya akan sampaikan informasi harga ya Sebelum kita check sound dan test ride sekilas Untuk W175TR warna eboni ini kita jual dengan harga 38.100.000 rupiah 38.100.000 rupiah OTR Riau Sekali lagi kami sampaikan untuk harga di tiap-tiap kota biasanya berbeda-beda tergantung kebijakan dealer masing-masing Oke sambil kita check sound ya saya akan tunjukkan juga posisi tongkrongannya Sebagai informasi jarak dari jok ke lantai atau ke jalan itu 805mm Nah jadi gak terlalu tinggi ya 805mm Langsung aja saya tunjukkan posisi tongkrongannya dengan tinggi badan saya 171cm Bismillahirrahmanirrahim Nah seperti ini kira-kira sob Ya kaki kiri dan kanan menyentuh lantai menapak sempurna sob Gak ada jinjit sama sekali sob Gak ada jinjit sama sekali ya Nah ini dia Nah jadi W175TR ini tergolong ringan ya sob ya Hanya 121kg Ini malah lebih ringan dibanding motor trail merek lain gitu sob ya Karena motor trail merek lain itu bobotnya ada yang sekitar 130kgan gitu sob ya Sementara ini hanya 121kg Dengan kapasitas mesinnya itu sudah sampai 177cc Oke sekarang langsung aja ya Kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Ya mungkin ada yang mau lihat tampilan untuk display speedometernya seperti ini sob ya Masih menggunakan jarum analog Di sana ada informasi speedmeter kemudian indikator netral Indikator lampu scene kiri kanan kemudian ada odometer Ya itu aja simple aja ya Oke kita cek sound dulu Oke itu dia sob suara dari W175TR Untuk kenalport racingnya juga kita udah tersedia sob ya Mana tau sobat yang punya W175TR Bingung ya Mau cari kenalport racingnya masih belum dapet Nah kita di Kawasaki Green Tech ada dari brand Over Racing Japan ya Harganya itu sekitar 2.450.000 Oke seperti ini kira-kira togrongannya Kita coba ya Sekali putaran aja Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton Oke cukup ya sob Nah jadi untuk posisi ridingnya ini enak nyaman banget gitu lah sob ya Nah seperti ini posisi tongkrongannya ya duduk Posisi duduknya kita tegak karena stangnya ini tinggi dan lebar Nah seperti ini sob ya Posisi ridingnya itu kita tegak Kemudian motornya terasa ringan sekali sob ketika kita jalan ya Karena untuk kapasitas mesinnya 177cc Dan bobotnya hanya 121kg Oke jadi handlingnya memang enak banget Jadi untuk teman-teman pencinta motor klasik ya Dan hobi model-model trail Mungkin Kawasaki W175TR ini Udah pasti cocok banget untuk jadi pilihan ya Oke sob itu dia penampilan Kawasaki W175TR ketika dikendarai Dan motor yang udah ada di hadapan kita ini Ini sudah terjual dan akan kita kirimkan ke kota Dumai Jadi untuk teman-teman yang berminat W175TR Kebetulan kita udah langsung habis nih Yang untuk warna eboni ini Mungkin bisa melakukan pemesanan atau inden dulu di Kawasaki Green Tech Bisa langsung hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description Harganya tadi kita jual dengan harga 38.100.000 rupiah Oke sob mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat dan semoga terhibur Untuk seluruh sobat dimanapun berada yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita Seputar otomotif dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore Green Tech Sampai ketemu pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh